Intro Senin kemarin Zekli diperiksa oleh pihak kepolisian lantaran diduga terlibat dalam aksi kekerasan Meski melakukan aksi tutup mulut namun dari keterangan pihak kepolisian Zekli mengakui terlibat aksi kekerasan terhadap Mario Lantas apakah Zek dapat terbebas dari ancaman hukuman penjara? Sementara itu kabar duka datang dari Yuni Sara yang kehilangan mantan ibu mertuanya Ida Siahaan Lantas seperti apa pula duka kehilangan yang dirasakan Yuni? Berikut liputannya Terjerat kasus kekerasan untuk kedua kalinya Zekli kembali harus berurusan dengan pihak berwajib Kemarin ia mendatangi Polres Jakarta Selatan untuk memenuhi panggilan kedua atas kasus dugaan tindak kekerasan yang dilaporkan oleh Mario Lawalata Usai menjawab semua pertanyaan penyidik tentang peristiwa yang terjadi di sebuah kafe pada 16 Desember 2013 lalu Zek bungkam Entah apa yang membuat dirinya dengan Mario yang sebenarnya adalah teman lamanya terlibat perkelahian Zek menyerahkan kasus ini kepada pihak berwajib dan hanya meminta maaf Dalam pemeriksaan awal dari saksi memang ada yang mengatakan JTL ikut melakukan tindakan kekerasan Tapi dari keterangan yang kita dapatkan belum bisa disimpulkan oleh penyidik bahwa apakah tindakan kekerasan itu dilakukan bersama-sama atau tidak Karena harus dibutuhkan keterangan-keterangan lanjutan dari siapa-siapa yang hadir pada saat itu Terutama juga dari keterangan dari saudara A yang juga dipanggil Jadi saksi boleh mengatakan apapun juga Yang jelas penyidik belum ada keyakinan bahwa ini yang bisa dilakukan penahanan Meskipun dia dipanggil sebagai tersangka Kita gak mengarah ke modus tapi mengarah pada tindakan kekerasan yang terjadi Itu kita mengarah ke penyidik Penyidik tidak akan melarik latar belakang Tapi peristiwa yang terjadi saat itu Suami dari artis Nafa Urbah ini tak langsung ditahan Lantaran bersifat kooperatif selama penyelidikan berlangsung Apalagi keterangan dari tersangka lainnya Yaitu teman Zek berinisial A Hingga saat ini belum memenuhi panggilan kepolisian Ketidakhadiran A tentu membuat proses penyidikan menjadi terhambat Jika pada panggilan keduanya ini A belum juga hadir Maka Polres Jakarta Selatan akan melakukan penjemputan paksa JTL itu termasuk kooperatif dalam menyampaikan Itu salah satu dari kebijakan dari penyidik untuk tidak melakukan tindakan selanjutnya Karena juga selain itu juga butuh keterangan yang lebih lanjut Terhadap perannya masing-masing Jadi penyidik masih pendalaman dari kasus ini Kalau panggilan kedua ini tidak datang juga Tentunya penyidik akan melakukan panggilan ketiga dengan surat perintah membawa Lain kisah dengan kasus hukum yang kembali menjerat Zekli Maka Yunis Syara justru sedang berduka atas meninggalnya mantan ibu mertuanya Ida Siahaan Ibunda dari Henry Siahaan mantan suaminya Meski telah 7 tahun bercerai dari Henry Tetapi komunikasi dengan mendiang Ida Siahaan terjalin dengan baik dan hangat 15 tahun menderita kanker usus Membuat anak-anak serta keluarga besar mengikhlaskan kepergiannya Meski tetap saja dalam prosesi adat batak yang kental Terlihat jelas dukas anak saudara dan kerabat yang ditinggalkan Terima kasih telah menarik Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Jangan lupa like, share dan subscribe